Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nulil Anwar Di video kali ini, aku akan berbagi informasi mengenai program partner youtube yang terbaru Ini aku mendapatkan email terbaru dari youtube kreator Yang isinya sebagai berikut Tindakan diperlukan setujui persyaratan program partner youtube terbaru untuk melanjutkan monetisasi Nah tentunya ini ditujukan pada channel yang sudah dimonetisasi Ini ada keterangan Seperti yang diumumkan pada bulan September Kami mengembangkan program partner youtube atau YPP Guna memperkenalkan cara baru bagi para kreator untuk berkembang dan memperoleh penghasilan di platform ini Untuk mewujudkannya, persyaratan kontrak baru kini tersedia untuk anda tinjau dan setujui Jadi kita diharuskan untuk meninjau dan menyetujui program baru tersebut Atau menandatangani ulang surat kontrak program partner youtube yang terbaru Dengan mengklik bagian ini Di bawahnya lagi ada keterangan Apa yang berubah? Salah satu perubahan terbesar adalah Bahwa kini anda akan dapat memperoleh bagian keuntungan Dari iklan yang ditayangkan di feedshorts Intinya begini teman-teman Jika sebelumnya channel yang sudah dimonetisasi bisa mendapatkan penghasilan Dari iklan yang muncul di video yang berdurasi panjang Maka di tahun 2023 ini Youtube akan menambah sumber penghasilan melalui video shots Yang ditonton di feedshorts Seperti itu Lanjut lagi Anda akan dapat memanfaatkan sumber pendapatan baru ini Mulai 1 Februari 2023 Anda tidak akan dapat memperoleh penghasilan dari iklan feedshorts Jika hal tersebut tidak dilakukan Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai persyaratan yang diperbarui Buka pusat bantuan kami Jadi keterangan ini menjelaskan bahwa Kita harus segera menyetujui persyaratan dasar dan modul monetisasi shots Paling lambat 1 Februari 2023 Agar kita segera mendapatkan pembagian keuntungan iklan shot Dimulai tanggal 1 Februari 2023 Namun jika kalian menyetujuinya setelah 1 Februari 2023 Maka pembagian keuntungan iklan shot Akan dimulai pada tanggal kalian menyetujuinya Lanjut lagi Apa yang harus saya lakukan? Anda perlu menyetujui persyaratan baru paling lambat 10 Juli 2023 Jika belum menyetujui hingga tanggal tersebut Channel anda akan dihapus dari YPP Atau program partner youtube Dan anda akan kehilangan akses ke monetisasi Untuk kembali mengikuti YPP atau program partner youtube Anda wajib memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan ulang Nah maka dari itu teman-teman Sebelum melewati tanggal 10 Juli 2023 Kalian harus segera menyetujui program partner youtube yang terbaru Agar channel kalian tetap bisa dimonetisasi Seperti itu Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas youtube Oke demikian teman-teman Informasi yang bisa aku berikan Mengenai persyaratan program partner youtube terbaru Untuk melanjutkan monetisasi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian mendapatkan pemberitahuan Apabila aku mengupdate video terbaru lainnya Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton